Pemerintah seorang jemaah calon haji asal Sumedep Madura embosi saat koper haji milik yang dinyatakan berbasalah usai menjalani pemeriksaan X-ray di asrama haji Sukolilo Surabaya. Nah setelah dibongkar, petugas kemudian menemukan ratusan butir obat kuat. Bukan masalahnya gulit nih yang tersangkut nih, masak gulit seperti itu sih. Dijut saya keimbada ini kok seperti ini. Tak kuasa menahan emosinya, Matnawi langsung menelpon temannya yang berada di Sumedep Madura. Jemaah calon haji kloter 6 asal Sumedep ini tampak begitu kesal. Bagaimana tidak Matnawi merasa ditipu setelah tas koper haji miliknya dinyatakan bermasalah saat menjalani pemeriksaan X-ray di asrama haji Sukolilo Surabaya. Apalagi saat digeledah, petugas menemukan ratusan butir obat kuat dalam tiga bungkus kertas kado. Matnawi mengaku seluruh obat kuat tersebut dimasukkan ke dalam koper tanpa sepengetahuan dan seizinnya. Saya nitip karena saya orang, mungkin saya percaya sama dia, ya terbiasa haji. Ada pengalaman dia kan, sering memasukkan orang, ternyata saya nggak tahu apa di lapang gitu. Akhirnya beginilah. Nggak dikasih tahu apa isinya, Matnawi? Nggak dikasih tahu. Selain Matnawi, koper haji milik 11 rekannya sesama jamaah, calon haji kloter 6 dari Sumedep juga dinyatakan bermasalah. Di dalam koper mereka, petugas menemukan ratusan bungkus rokok dan jamu. Atas temuan ini, petugas mencita seluruh temuan yang dianggap melanggar aturan bawaan calon jamaah haji. Dari Surabaya, Jawa Timur, Judah Prawira, Ainews, melaporkan.